Pemuda itu pun pergi mengembara Dia berjalan sehingga dia bertemu dengan seorang pelada Pemuda itu menawarkan hikmatnya Dia diterima bekerja Pemuda itu telah membuat satu perjanjian dengan majikannya Saya akan bekerja selama mana yang saya mau Apabila saya ingin pulang, tolong lepaskan saya Saya tidak mahu menerima gaji Tetapi Tuhan simpankan gaji itu sehingga pada hari yang saya akan pergi Mereka bersetuju Jadi, pemuda itu pun bekerja selama 20 tahun Selepas 20 tahun bekerja Dia berjumpa majikannya dan berkata Tuhan, saya mahukan gaji saya kerana saya ingin pulang Baiklah, perjanjian telah dibuat dan saya akan menepatinya Bagaimanapun, sebelum kamu pergi Saya ingin menawarkan sesuatu Saya berikan semua uang dan benarkan kamu pergi Atau saya berikan tiga nasihat tetapi kamu tidak dapat uang itu Sekarang, fikirkan keputusan kamu Setelah berfikir panjang, dia berkata Saya mahukan tiga nasihat itu Kemudian, majikan itu memberikan tiga nasihat itu Pertama, jangan mengambil jalan pintas dalam kehidupan kamu Jalan pintas boleh membahayakan nyawa Kedua, jangan sesekali terlalu ingin tahu Kerana sifat ingin tahu terhadap kejahatan boleh membunuh Jangan membuat keputusan ketika marah Kerana bila kamu sudah menisal, ia sudah terlambat Baik kata pepatah, sesal dahulu pendapatan Sesal kemudian tidak berguna Selepas memberikan nasihat Majikan itu memberikan roti Dua buku roti untuk kamu makan dalam perjalanan Dan yang terakhir, makan bersama istrimu setelah sampai nanti Jadi, pemuda itu pun memulakan perjalanan pulang Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang lelaki yang bertanya Kemana kamu hendak pergi? Ke suatu tempat kira-kira 20 hari perjalanan Wahai pemuda, saya tahu jalan pintas yang lebih dekat Pemuda itu mula berjalan Tetapi, kemudian, dia teringat nasihat yang pertama Lalu, dia kembali mengikut jalan asal Beberapa hari kemudian, dia mendengar orang yang melalui jalan lintas itu disamun perompak Semasa berjalan, dia terlihat ada rumah tumpangan di tepi jalan Pemuda tersebut berhenti lihat di situ Pada malam itu, dia terbangun karena terdengar jeruk Ketika dia hendak membuka pintu, dia teringat nasihat yang kedua Oleh itu, dia kembali tidur semula Esoknya, pemilik rumah tumpangan itu bertanya kepadanya Sama ada dia mendengar jeritan malam itu Kamu tidak ingin tahukah apa yang berlaku? Tidak! Kamulah tetamu pertama yang meninggalkan rumah ini dengan selamat Jiransia itu gila Biasanya dia menjerit pada waktu malam untuk menarik perhatian orang Apabila tetamu keluar, dia membunuh mereka Pemuda itu bersyukur karena selamat Pemuda itu meneruskan perjalanannya Akhirnya, kelihatan rumahnya dari jauh Pemuda itu menghampiri rumahnya dan melihat ada seorang lelaki bersama istrinya Dia memutuskan untuk membunuh mereka Bagaimanapun, dia mengingat nasihat yang ketiga Dia berkata dalam hati Saya tidak akan bunuh istri saya dan kekasihnya Tetapi, sebelum pergi Saya mahu memberitahunya bahwa saya setia kepadanya selama ini Dia mutuk pintu Istrinya membuka pintu lalu menangis dan memeluknya Kemudian, dengan linangan air mata Dia berkata kepada istrinya Saya tetap setia kepada kamu, tetapi kamu menghianati saya Bagaimana saya menghianati kamu? Saya dengan sabar menghianati kamu Bagaimana dengan lelaki itu? Lelaki itu adalah anak kamu Ketika kamu pergi, saya sedang mengandung Setelah mendengarnya, si suami terus memeluk anaknya Kemudian, dia menceritakan semua pengalamannya yang dialaminya Dia mematakan roti yang terakhir itu Di dalam roti itu, dia melihat ada banyak uang Mereka sangat gembira dan hidup bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!